Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Arturo disini Buat yang baru gabung, salam kenal Buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay disini Oke guys, ini aku memenuhi Janjiku kemarin yuk Mau ceritain tentang hal-hal yang terjadi Ketika musim dingin Dan termasuk Yang terjadi di pabrikku saat ini Bahkan hampir di seluruh pabrik Korea Selatan Jadi musim dingin Itu tentunya suhunya Doingin, makanya rata-rata Pabrik di Korea itu Banyak yang mengalami sepi Apalagi di penghujung tahun kayak Bulan Desember itu Udah dipastikan semua pabrik Rata-rata sepi Loh, kenapa mas kok musim dingin itu sepi? Ya karena setelah tak Amati dan tak teliti Karena di musim dingin itu Untuk konsumsi Oppo listrik dan gas itu Lebih banyak Karena dibutuhkan sebagai pemanas Ruangan Misal mesinnya itu Manasin Kalau tempat itu kan Manasin mesin loh Mesinnya butuh panas Itu kan pakai gas sama listrik Itu juga Butuh lebih ekstra Makanya naik musim dingin itu Udah sepi Kenapa kok musim dinginnya sepi? Ya itu Karena konsumsi yang banyak itu Makanya pas Ada pesanan dalam satu tahun Itu dibuat pas musim semi Terus musim panas Sama musim gugur Nah itu adalah Musim-musim yang rame Di Korea Karena itu untuk nyetok barang Pas musim dingin itu Barang udah ada setoknya Tinggal ngirim gitu Tok guys Makanya untuk teman-teman Yang baru datang di Korea pun Misal ada yang tanya Mas aku mau pindah Mas tak saranin Jangan pindah Di musim dingin Karena musim dingin itu Rata-rata ya basic Bahkan Nenggok pabrikku Yang pertama yang dulu Terbilang ruame banget Lek bulan 12 Itu udah Yuk Lumayan sepi Malam minggunya Udah gak mangkat Hari minggu juga Sebulan masuk Cuma sekali Seperti itu Yuk Ada plus minusnya juga sih Plusnya itu Dingin-dingin itu Enak tidur Minusnya ya otomatis Dompet akan Berkurang Tapi gak apa-apa guys Karena kesehatan itu Lebih Penting juga sih Meskipun punya duit Sebanyak apapun Misal badan kita Gak sehat Itu buat apa Istilahnya ya kan Tapi disini Orang-orang Tentunya teman-teman Juga Pengen dapet Gaji yang banyak Terus ada gak sih Mas pabrik yang Musim dingin itu Tetap rame Pabrik yang musim dingin Tetap rame Itu biasanya ya Paling cuma pabrik Peleburan Terus pabrik Decasting Decasting itu musim dingin Tetap rame Terus CNC MCT Kenapa kok decasting Sama CNC MCT Musim dingin Tetap Rame Karena itu meskipun Butuh Pemanas yang ekstra Di pabrik decasting Dan CNC MCT ini Banyak terjadi Kerusakan-kerusakan Jadi seringkali itu Target Produksinya itu Susah untuk Tercapai Makanya Maka Terus gak pernah libur Dan itu pabrik Decasting Sama peleburan Itu kan Misalnya ada barang rusak Itu nanti dimasukin Ke tungku lagi Untuk dilebur Dicampur dengan Almonium Atau besi Yang masih Gelondungan gitu Ya Masih baru ya Jadi Dicampur sama Zero Dan nanti dicetak lagi Misalnya rusak Begitu lagi Dan seterusnya Jadi Ya Otomatis akan Selalu rame Seperti pabrik Pabrik sacul Gimana mas Pabrik sacul Juga musim dingin Juga relatif Agak Sepi juga sih guys Dan fakta musim dingin Yang Berikutnya Yaitu Misal musim dingin Itu kan Akhir tahun Biasanya Selalu ada Ya gak selalu sih Sebagian pabrik Itu ada Kayak Ya ya Insentif Produksi yang Jadi setiap Karyawan itu Hasil kerjanya Selama setahun Itu Melebih target Enggak Kalau misalnya Melebih target Itu Dapet Insentif Entah berapa Entah 100 ribu Entah 200 Kadang ada yang 500 ribuan Dan aku Tahun kemarin Alhamdulillah Dapet 200 ribu Tahun ini juga Dapet 200 ribu Lumayan guys Bisa buat Istilahnya Tahun baruan Buat makan Makan Buat tambahan Beli beras Istilahnya Apakah sama pabrik Begitu Enggak Dan Lek musim dingin Juga ada Solal Solal itu Implek liburan Musim dingin Itu Pabrik-pabrik Selalu dibagiin Bonus-bonus Juga guys Dan Di sini Gak ada bonus Tapi Setiap Kayak Solal Cusok Selalu ada Bingkisan Entah Bingkisan Sabun Entah Kadang itu Minyak Sama Sarden Seperti itu Kalau teman-teman Pabriknya Dapet apa Aku selama Di Korea Seingatku Si Lek liburan Liburan Musim Joko Musim Panas Liburan Apa Nggak Pernah Dapet Bonus Duit Tapi Temanku Banyak Juga Yang Dapet Bonus Jadi Ada Pabrik-pabrik Itu Yang Dalam Setahun Itu Dapet Bonus 1 Basic Jadi 2 Juta Won Ini Ini Nanti Dibagi Jadi Empat Jadi Tiap Tiga Bulan Sekali Ada Bonus Ada Yang Begitu Ada Juga Yang Dikasih Liburan Musim Panas Dapet Liburan Solal Dapet Liburan Cusok Dapet Jadi Setahun Tiga Kali Jadi Biasanya Itu 700 Atau Berapa Ada Yang Satu Kali Bonus 100 Ribu Semua Tergantung Rezeki Masing Masing Kalau Bonus Aku Tidak Terlalu Berharap Tapi Kalau Misal Dikasih Tak Terima Dan Fabrik yang Bonus Itu Sudah Hilang Dulu Sebenarnya Sebelum UMR Naik 2016 2017 2017 Ke 2018 Itu Kan Naiknya Banyak Waktu Itu Dari 6000 Berapa Jadi 7500 Itu Naiknya 1000 Sendiri Itu Banyak Banyak Bagus Yang Bonus Hilang Terus Yang Tadinya Dapet Beras Beras Juga Hilang Tinggal Bingkisan Bingkisan Acara Ulang Tahun Fabrik Paling Juga Bingkisan Gitu Tok Kalau Enggak Yoh Makan Makan Oh Selama Disini Pas Musim Panas Pernah Dapet Deng Kemarin Musim Panas Aku Dapet Kupon Belenja 100 Ribu Itu Yang Udah Tak Ceritain Belum Itu Udah Kalau Yang Belum Tau Paling Enggak Nonton Video Yang Aku Ceritain Bonus Musim Panas Itu Untuk Selalu Bersyukur Meskipun Enggak Ada Bonus Kalau Kita Bersyukur Juga Fabrik Kuyo Sang Kocon Untuk Bonus Kini Rano Bonus Bener Bener Memikirkan Nasib Sendiri Enggak Paling Penting Apa Gajian Lancar Tepat Waktu Terus Awas Sehat Kuy Wess Insya Allah Bahagia Tenang Urep Aiem Misal Teman Teman Ada Waktu Luang Yaud Dimanfaatkan Untuk Hal Hal yang Positif Karena Misal Teman Teman Tidak Memanfaatkan Waktu Luang Untuk Hal Hal Yang Positif Bahaya Karena Hal Negatif Akan Mengisi Waktu Luang Teman Teman Semuanya Seperti Aku Gini Aku Ini Bikin Video Youtube Semenjak Ada Corona Itu kan Pabrik Mulai Sepi Terus Aku Harus Pindah Itu Terus Setelah Pindah Juga Kerja Ruame Aku Juga Masih Vlog Vlog Juga Awal Aku Vlog Itu Dari Corona Itu Yang Aku Bikin Video Keliling Terus Sempat Viral Itu Teman Pasti Lihat Pas Corona Terus Habis Itu Di Di Pabrik Kedua Terus Bisa Aku Terpaksa Terus Pindah Lagi Itu Di sini Gaji Basic Kita Manfaatin Untuk Vlog Dan Alhamdulillah Ini Ya Meskipun Belum Banyak Dan Belum Keren Tidak Sekeren Yang lain Sebisa Mungkin Aku Bikin Video Isi Waktu Luang Mungkin Dengan Siaran Seperti Itu Terus Dengerin Curhat Dari Teman Teman Dan Alhamdulillah Yang paling penting Bersyukur Karena Ketika kita Sudah bersyukur Sulit Untuk bersyukur Wasli Itu Sebuah Apa ya Kedewasaan Yang sangat Berharga Bersyukur Ini sebuah Sikap Yang Sangat Mahal Bersyukur Tidak Bisa Dilakukan Oleh Sembarangan Orang Kayaknya Orang-orang Yang Berani Untuk Berusaha Bersyukur Yang Bersyukur Malah Tekan Ngeti-ngeti Mau kan Aku janjiku Membahas Musim Dingin Iya Musim Dingin Biasanya Ada Pemanas Tadi Ada Pemanas Kalau Tidak Ada Pemanas Jangan Lupa Untuk Pakai Jaket Teman Teman Ya Masih Ikut Tidak Tidak Ada Yang Lain Oh Ya Musim Dingin Itu Di pabrik Juga Sering Kayak Kesetrum Kesetrum Gitu Guys Aku Jadi Kerasa Kesetrum Ter Ter Hampir Sering Kaget Kaget Karena Entah Arus Listrik Dari mana Aku Juga Kurang Paham Apakah Teman-teman Ngalami Begitu Aku Tidak Aku Tidak Tidak Ya Guys Mungkin Cukup Sekian Ini Cerita Mengenai Fakta Musim Dingin Di Pabrik Pabrik Korea Dan Video Ini Bermanfaat Jika Bermanfaat Boleh Dishare Sebagai Banyanya Ke media Sosial Teman-teman Semuanya Buat Teman-teman Yang Pengen Ke Korea Tak doain Mudah-mudahan Segera Dijabah Dan Dilancarkan Prosesnya Buat Yang Mau Jian Mudah-mudahan Diberikan Kelulusan Untuk Semuanya Sampai Sini Dapat Aprik Bagus Ketemu Orang-orang Baik Dan Sekian Jangan Lupa Untuk Dukung Channel ini Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Agar Channel ini Terus Berkembang Dan Saya Semangat Untuk Membuat Kontennya Buat Teman-teman Yang Mau Tanya-tanya Boleh Tanya Di kolom Komentar DM Instagram Ataupun TikTok Dan Facebook Mecos Mecos Yang lain Pokoknya Boleh Banget Keselter Juga Malah Justru Itu Yang Paling Benar Sekali Lagi Terima Kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Subasito Subasito Subasito